Jadi, sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik Ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar Itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi Itu saja Dan lihat apa yang terjadi setelah itu Yang terjadi, video-video bertebaran Ditambah lagi video-video yang lain Misalkan, muncullah video Yang kemudian saya juga tampilkan kemarin Ada Habib Yang mengatakan Bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya Karena mencintai para habaib Para habaib, bukan beliau Habib Pak Novel Allah Idrus Kemudian dikatakan Siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib Maka dia seperti iblis Itu pernyataan tekstual, harfiah Liter laksnya seperti itu Kita berbarangkan Bangun bangsa dan negara ini Jangan ada kelas-kelas Berbarangkan Seandainya tidak jumal Seandainya tidak mengaku ras yang paling superior Seandainya tidak merandalkan pribumi Seandainya tidak menghina dan melecehkan ulama-ulama Mista yang pribumi tidak akan bergerak seperti ini Satu juh Satu juh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ini Ada video yang sangat viral Dan ini dari Bandung Guru Gembul Luar biasa ini sangat mewakili jutaan Ratusan juta mungkin Umat muslim yang ada di Indonesia Dan juga mungkin kelompok-kelompok lain di luar Islam Yang sangat terwakili Atas argumentasinya di Robito Halawiyah Dan ini sangat menampar muka mereka Dan ini sangat betul Bahwa Memberhentikan polemik nasab ini Bukan dengan cacimakian Ujaran kebencian Cacimaki provokatif Menjadi provokator dan lain-lain Tapi memang Sangat betul Ya Harus interveksi diri Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api Tidak mungkin ada reaksi dari pribumi Dan berbagai macam Kalangan kalau tidak ada Satu hal yang membuat reaksi tersebut Sahabat ini tonton Luar biasa Ya Silahkan menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diskusi kita Seperti yang tadi saya sampaikan Di belakang Bahwa kita tidak mungkin Berdiskusi secara kekeluargaan Disini laki-laki semua Tidak ada anak-anaknya Yang gadis untuk kekeluargaan Tapi gini Saya ingin menegaskan bahwa Polemik nasab ini Kebanyakan yang beredar di masyarakat itu adalah Polemik tentang sentimen-sentimen Bukan polemik terkait dengan akademik Jadi kalau misalkan kita mau jujur Dari jutaan orang di Indonesia yang sekarang Berdebat Berdiskusi Saling menghujat satu sama lain Terkait dengan nasab Berapa orang diantara mereka Yang mampu mengakses kitab-kitabnya Kiai Imad Dan mengakses kitab-kitabnya Robito Alawiah Sedikit sekali Jadi yang benar-benar berdiskusi Terkait dengan masalah-masalah akademik Dan ilmiah Itu jumlahnya sangat sedikit Yang paling banyak itu Itu adalah masalah-masalah Yang berupa sentimen-sentimen Ada sentimen kesukuan Sentimen keagamaan Sentimen golongan Dan lain sebagainya Dan Ini Saya mohon maaf kepada pihak Robito Alawiah Ketika kemarin-kemarin Bikin Narasi Atau beberapa diantara Pihak Lerobito Alawiah Atau kalangan Habib Itu mengeluarkan sebuah narasi Bahwa ini adu domba Bahwa sentimen-sentimen ini adalah Ada pihak tertentu Yang melakukan adu domba Dan sebagainya Ya tentu saja Ada diantara mereka Mungkin yang memanfaatkan situasi Tetapi masalah yang paling utamanya itu adalah Ayo kita introspeksi sama-sama Bahwa polemik ini Tidak dimulai dari Kiai Imad Gak ada yang akan mempedulikan Pada tesis semacam itu Karena masyarakat kita Hanya 0,001 saja Yang biasa membaca Dan jumlahnya menjadi semakin sedikit Ketika yang bahan bacaannya itu adalah Terkait dengan polemik nasab Itu sedikit sekali Yang Kiai Imad Jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali Memunculkan polemik Dan jangan dianggap sebagai orang yang Mengadu domba Antara orang-orang NU Misalkan antara orang-orang Islam Bukan Tapi beliau itu adalah orang yang menjadi pionir Dari studi akademis Jadi polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf Dari orang-orang Habaib Coba misalkan Saya berdiri kamera tetap masuk ya Saya ingin menyatakan seperti ini Sebelum tahun 2000-an Habaib di Indonesia itu sudah ada Orang-orang yang mengaku Orang-orang yang mengaku Sebagai keturunan Nabi itu sudah ada Dan profesi mereka sangat bervariasi Status sosial mereka juga bervariasi Ada dari tukang jualan parfum Sampai menteri luar negeri Indonesia punya yang levelnya abaik Dan tidak ada kerusuhan Tidak ada polemik diantara itu semua Yang tiba-tiba muncul adalah Saya mohon maaf ya Di awal reformasi Muncul Pak Habib Rizik dengan FKI-nya Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari MU Tapi entah bagaimana ceritanya Di situ sudah mulai ada Kisro dengan MU yang lain Ada FAU versus Banser Kemudian ada kerusuhan Ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya Nah ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran Bahwa saya itu tidak setuju dengan Habib Rizik Saya itu tidak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal Saya itu tidak setuju ketika kaum muslimin terlibat Dalam percecokan yang begini dan begitu Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu Tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan Tidak berani menentang Karena itu kan Habib Ini kan keturunan Nabi Jadi pada waktu itu ada dilema Ada polemik Sebelum polemik itu menyeruah ke media Polemik di dalam hati kaum muslimin Bahwa kami sebenarnya ingin menentang Ingin mengkoreksi Pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik Tapi kami tidak berani Karena itu adalah keturunan Nabi Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin Terhadap Nabinya Terhadap junjungannya Tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim Ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial Kita tidak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah Kita tidak bahas itu Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu Terkait dengan masalah toleransi Terkait dengan masalah FPI Terkait masalah hal yang semacam itu Dan setengah dari kaum muslimin Anggaplah ya Data kasarnya adalah Setengah dari kaum muslimin Kemudian tidak setuju dengan ini Tapi mereka tidak melakukan apa-apa Ketidakberanian Takut kualat Ini keturunan Nabi Dan kemudian Ketika Pak Habib Rizik agak turun Dengan cerita-cerita dan drama-drama di media masa itu Muncul sesuatu yang lebih besar Pak Habib Bahar bin Smith Melakukan persekusi dan kekerasan Intimidasi terhadap orang lain Lisan maupun perbuatan Dan itu direkam, dipublikasikan Kepada media-media mainstream di Indonesia Dampaknya apa? Balik lagi Ini mana ada keturunan Nabi seperti ini Kamu merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi Saya harus katakan begini Pak Raya Kenapa yang datang ke diskusi ini Cuma saya Dan saya katakan Lebih dari setengah kolom komentar Yang jumlahnya ribuan Di satu video saya itu Meminta saya untuk tidak hadir dalam acara ini Kenapa? Saya mohon maaf Dalam konteks ini Pihak Robito Alawiah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain Pihak orang-orang dari kalangan Habaib Gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik Rahmatanil Alamin Soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap, mentraktir Gagal untuk menyampaikan itu ke publik Karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan Atas nama Habaib Bahwa kami itu boleh melakukan persekusi Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith Di peladilan Ketika beliau sedang diadili Kemudian ada saksi Dan kemudian beliau mengatakan Kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi Kalau kakek saya begini Kamu tahu kakek saya seperti ini Kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya Itu kan sebenarnya menyakiti kaum Muslimin Karena ada orang yang melakukan kekerasan Atas nama Nabi Diadili Tapi minta privilege Siapa yang melakukan itu? Golongan Habaib Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa Kami sekarang sedang diadu domba Antara kelompok ini dengan kelompok itu Bukan Mungkin ada adu domba Tapi itu belakangan Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum Muslimin Karena melihat Di satu sisi kami mencintai Demi Allah kami mencintai Nabi Dan wujud dari kecintaan kami terhadap mana Nabi adalah Kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan Kejahatan Dan kontroversi Terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya Sebagai keturunan Nabi Kan masuk akal kan? Begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah Mensucikan beliau Dari semua tindak tanduk Yang mengangkangi syariah Islam Nah jadi permusuhannya sekali lagi ya Kita tidak bahas soal apakah Pak Habibahar itu benar atau salah Kita tidak bahas soal Pak Habibahar itu benar atau salah Kita tidak bahas itu Kita membahas Rasa takut dari kaum Muslimin Rasa resah Rasa merasa terintimidasi Karena di satu sisi Kaum Muslimin sangat mencintai Nabi Tetapi di sisi lain Ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan Dengan tindakan-tindakan Atau simbol-simbol dari kekerasan Itu rasa sakit hati itu Belum terobati Sampai akhirnya muncul di video Pak Habibahar Yang sangat kontroversial itu Kakinya diciumin Oleh santri-santri Yang nantri jalan bebek Coba Rasakan betapa sakit hati Dan marahnya kaum Muslimin Coba kita misalkan bisa melihat Dari berbagai perspektif Misalkan Lihat orang-orang yang biasa orang Islam Berdebat dengan orang Kristen Berdebat dengan apa Kan ramai sebenarnya di media sosial Lihat perdebatan di antara mereka Dan orang-orang non-Muslim Bawa-bawa itu Lihat Buah tidak pernah Belum Dari pohonnya Sebagai penegasan Kalau Bahar melakukan Kelakuan yang seperti itu Ya begitulah Nabi-nya Itu ejekan terhadap kaum Muslimin Dari orang-orang non-Muslim Tapi orang-orang non-Muslim Tidak bisa disalahkan Karena apa? Karena memang Pak Habibahar melakukan itu Atas nama keturunan Nabi Kemudian lihat Misalkan kelompok-kelompok Islam Yang lebih moderat Atau yang lebih plural Mereka sakit hati melihat itu Karena apa? Karena betapa feudalisme Di antara kaum Muslim Yang masih terjadi Ada orang Yang diciumi kakinya Kemudian kita melihat Misalkan kelompok-kelompok Yang lebih radikal Atau kelompok-kelompok Yang berpikiran Lebih fundamental Kadang-kadang kelompok salafi Yang kita sebut sebagai wahabi Misalkan Mereka marah Mereka sakit hati Karena apa? Karena ada orang sujud Di depan orang lain Atas nama keturunan Nabi Betapa sakitnya Coba kita melihat Kalangan nasionalis Kalangan nasionalis Islam nasionalis Sakit hati Ketika melihat Ada orang keturunan Yaman Kemudian disujudi Diciumi kakinya Oleh orang-orang Peribumi pesek Jadi Dilihat dari konteks apapun Dalam perspektif apapun Ini benar-benar Menyakiti kaum Muslimin Tapi Kala itu Kala itu kaum Muslimin Berpikir bahwa Ya sudah lah Pasrah aja Kami sakit hati Kami marah Kami pengen sekali Untuk mengajak orang ini Kedalam ajaran agama yang benar Katakan seperti itu Ya tapi gak bisa kan Dia habib Dia kan keturunan Nabi Jadi sebenarnya Polemik ini Bukan muncul Gara-gara Kiai Imad Bukan muncul Gara-gara Dipopulerkan oleh saya Guru Gembul bukan Tapi ini adalah Akumulasi dari Kekesalan dan kemarahan Kaum Muslimin Terhadap apa yang terjadi Yang ditunjukkan Oleh beberapa kalangan Dari Abaib Dari kalangan Ba'alawi Jadi Jangan dulu ada cerita Bahwa intelijen masuk ke sini Ya mungkin itu belakangan Jangan dulu cerita Bahwa ini Asing masuk ke sini Jangan belakangan aja dulu Kita introspeksi Karena Kalau misalkan kita mau maju Kita harus cari solusi Bagaimana cara kita menemukan solusi Ketahui masalahnya Bagaimana cara kita mengetahui masalahnya Kita berani untuk introspeksi diri Saya selalu menyatakan Mempopulerkan kepada orang lain Ayo kita introspeksi diri Kaum Muslimin Kenapa sekarang terpuruk Kaum Muslimin Kenapa ketinggalan zaman Karena setiap ada Bagian dari kaum Muslimin yang disakiti Kita salahin pihak lain Ketika Indonesia tidak maju Apa yang dinarasikan Oh karena ini adalah konspirasi elite global Konspirasi Yahudi Ini Amerika Serikat yang keji Dan sebagainya Ya iya katakanlah memang seperti itu Tapi tidak ada seorang pun diantara kita Yang gagal itu Kemudian menyalahkan pihak lain Kalau kita gagal dalam permainan sepak bola Kita tidak berhak untuk menyalahkan permainan Pemain lain yang lebih bagus Kalau misalkan kita melihat Bahwa Indonesia sekarang carut-marut Jelek, terpuruk Tidak memiliki peradaban yang memadai Ketergantungan sama pihak asing Sama China, Amerika Serikat dan sebagainya Introspeksi diri Mungkin kita lah yang salah Bukannya lu kita menyalahkan pihak lain Nah termasuk juga dalam hal ini Rabbi Tuhalawi ya Kalau misalkan mau berbicara tentang Polemik nasab ini Tolong pikirkan jangan Oh ini adalah gara-gara konspirasi Bukan Ini gara di introspeksi aja saya mohon Introspeksi aja bahwa diantara kita Memang ada orang-orang yang seperti itu Dan ketika Tesis Kiai Imad itu lahir Muncul Akhirnya mengemuka sentimen-sentimen itu Bertebaran di mana-mana Anti komunis Yaman Imigran Yaman Ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Sentimen itu muncul jelas jauh dari Studi akademik Jauh sekali dari nuansa-nuansa Atau ekosistem ilmiah Jauh sekali dari situ Tapi kenapa? Ya karena sebelumnya bukan masalah nasab Yang dituliskan oleh Kiai Imaduddin Bukan Tapi sebelumnya Sudah ada Sudah ada bara dalam sekam Yang begitu besarnya Yang akhirnya membuat kaum muslimin Ketika ada lecutan sedikit Ada pembukaan Mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang Mengkritik Habibahar Saya tidak akan kuala Karena dia bukan keturunan Nabi Jadi munculnya sekarang Munculnya itu bukan Alhamdulillah saya tetap bisa mengagungkan Nabi Saya tetap bisa menganggap Nabi sebagai figur yang ideal Yang kuat Yang bersih Yang baik hati Yang soleh Yang suruh taulah Dan bagi seluruh manusia Alhamdulillah Karena ternyata Orang-orang yang mengingkari ahlaknya Itu bukan keturunan Nabi Alhamdulillah Jadi sentimen ini Muncul bukan gara-gara Kiai Imad Kiai Imad hanya membuka keran Bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik Ketika kita mengkritik Pak Habibahar Itu tidak apa-apa Karena tidak ada hubungannya dengan Nabi Itu saja Dan lihat apa yang terjadi setelah itu Yang terjadi Video-video bertebaran Ditambah lagi video-video yang lain Misalkan Muncullah video Yang kemudian saya juga tampilkan kemarin Ada Habib Yang mengatakan Bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat Yang teguh Tidak kena bencana dan sebagainya Karena mencintai para habaib Para habaib Kan beliau Habib Pak Novel Al-Hidrus Kemudian dikatakan Siapa yang berani mengkritik Mengkoreksi Habib Makan dia seperti iblis Itu pernyataan Tekstual harfiah Liter laksnya seperti itu Jadi bayangkan Kalau muslimin makin marah Dengan adanya video itu Kenapa marah? Karena mereka mencintai Nabi Kemarahan itu muncul Karena mereka mencintai Nabi Dan di zaman Nabi diketahui secara persis Bahwa Nabi tidak pernah anti kritik Dan anti koreksi Setiap ada musyawarah Para sahabat selalu bertanya Ya Rasulullah Apakah ini adalah wahyu ilahi Atau ini adalah pendapat pribadi Kalau pendapat pribadi Ayo kita diskusikan Dan banyak sekali riwayat-riwayat Yang menjelaskan Bahkan Nabi mengalah Dari orang-orang yang mengkoreksinya Waktu perang Uhud Kenapa kalah? Karena Nabi punya strategi Dipantah Mendingan gini aja Yang dijalankan bukan strategi Nabi Tapi adalah strategi para sahabat Kalah beneran Dan Nabi pada waktu itu Tidak pernah menyalahkan Dengan Allah Tidak menyalahkan para sahabat Yang mengusulkan strategi itu Artinya apa? Ya Nabi ikut musyawarah itu Nabi kalah dalam perdebatan Dan diskusi itu Kemudian setelah itu Ia sudah dibiarkan Dianggap sebagai bagian Dari keputusan bersama Ketika kalah Nabi tidak pernah menyalahkan Mereka semua Ini Nabi Lalu tiba-tiba muncul Orang yang mengklaim Sebagai keturunan Nabi Tiba-tiba mengatakan Kalau ada orang Yang mengkoreksi habaib Maka mereka itu adalah iblis Atau serupa dengan iblis Pak Novel Al-Hidrus Itu videonya sudah viral Saya yakin banyak Di antara orang-orang Di sini juga sudah melihatnya Nah Kalau misalkan Dari Bahlawi Tidak menyaksikan itu Tidak apa-apa Kalau misalkan Di antara Bahlawi Di antara orang-orang itu Lepas tangan dengan itu Ya tidak apa-apa Tapi pahamilah Bahwa Kisruh ini Polemik ini Bukan dimulai Dari adanya Gerakan-gerakan Intelijen Untuk memecah Belakau muslimin Sekali lagi Kalaupun itu memang ada Jangan kita jadikan Sebagai alasan Untuk mencari kesalahan Jadi Kalau misalkan Saya melakukan perzinahan Saya bersumpah Saya tidak akan Nyalahin setan Emang kerjaan setan itu Untuk membisiki saya Untuk melakukan kemaksiatan Kan begitu Jadi Kalau misalkan Kita Dipecah belak Jangan salahkan Pihak yang memecah belak Orang kerjaan mereka Seperti itu Salahkan diri kita Kenapa kita bisa Dipecah belak Dan lagi-lagi Ini jauh dari Sentimen akademik Makanya Kalau misalkan Kita ngadain Debat publik Misalkan yang seperti ini Saya pastikan Saya berani bilang Kalau misalkan Kita mengadakan Debat publik Sampai 100 kali Di berbagai universitas Terkemuka Polimik ini Tidak akan berakhir Satu-satunya Cara untuk mengakhiri adalah Yuk introspeksi Sama-sama Hentikan narasi-narasi Di media sosial Terkait dengan Privilege Dan penghinaan Terhadap Orang-orang Yang dianggap suci Dan orang-orang Yang dianggap bersih Di Indonesia Di luar Bahlawi Coba Misalkan Baraya di sini Saya minta maaf Tapi Coba Langsung Rasakan Bagaimana Sikapnya Ketika Ada orang Yang mengatakan Seperti ini Sorbannya Kiai-Kiai Itu Derajatnya Ada di bawah Kaki Dari Habib Bahkan Ketika Habib Itu penzina Tukang narkoba Tukang mabuk Ada narasi Seperti itu Disebutkan Dipopulerkan Oleh kalangan Mereka sendiri Jadi Ketika Ketika Polemik Ini Mengemuka Mereka Langsung Ngomong Jangan Tetap Tetap Jangan Kritik Habarif Karena Sorbannya Pecinya Kiai-Kiai Itu Derajatnya Lebih rendah Daripada Kakinya Habib Habib Bahlawi Itu Yang Tukang Narkoba Yang Tukang Zina Tukang Maksia Coba Orang Kampung Belajar Ikro Orang Kampung Waktu Kecil Itu Belajar Tentang Akidah Belajar Tentang Sejarah Dari Ustadz Dari Kiai Yang Sangat Mereka Cintai Lalu Ada Cerita Bahwa Kiai Mereka Derajatnya Di Bawah Kaki Habib Tukang Narkoba Rasakan Bagaimana Sakit Hatinya Mereka Ketika Mendengarkan Narasi Yang Seperti Ini Bahwa Kemudian Habib Terbodoh Itu 70 Kali Lipat Lebih Mulia Daripada Habib Terbodoh Itu 70 Kali Lipat Lebih Mulia Daripada Kiai Kiai Coba Kalau Misalkan Kita Ikut Pengajian Kita Ketemu Sama Orang Yang Kita Saling Tangan Karena Menganggap Ilmunya Luar Biasa Memberikan Kontribusi Kepada Kehidupan Kita Memberikan Pencerahan Kepada Kita Lalu Dikatakan Bahwa Mereka Itu Tidak Seberapanya Dibandingkan Dengan Habib Paling Bodoh Bisa Enggak Merasakan Penderitaan Dan Sakit Hati Yang Luar Biasa Dari Situ Dengan Sakit Hati Yang Besar Itu Maka Debat Dibat Kayak Gini Anfa Edah Karena Yang Dibangun Bukan Studi Akademik Bukan Tapi Sentimen Sentimen Sejak Awal Bayangkan Kemudian Ada Ulama Ulama Nusantara Yang Harus Cium Tangan Cium Kaki Terhadap Habib Habib Yang Berjejer Duduk Di sofa Dengan Begitu Megahnya Kalangan Nasional Sakit Hati Kalangan Tradisional Sakit Hati Kalangan Fundamentali Sakit Hati Mau Yang Liberal Sakit Hati Yang Radikal Sakit Hati Melihat Fenomena Semacam Ini Jadi Please Kita Saya Saya Demi Allah Atas Nama Allah Saya Katakan Bahwa Saya Datang Kesehatan Untuk Menghentikan Polemik Ini Saya Berharap Saya Bisa Tapi Untuk Menghentikan Polemik Ini Bukan Dengan Debat Bukan Dengan Diskusi Tapi Ayo Kita Sama Sama Hentikan Yang Seperti Itu Kemudian Kemarin Pak Pak Syahab Pak Fikri Syahab Mengatakan Kepada Saya Bahwa Kami Sebenarnya Lepas Untuk Ngurusin Apa Yang Mereka Katakan Dan Apa Yang Mereka Perbuat Misalkan Seperti Itu Seperti Itu Sampaikan Kepada Publik Kemudian Melakukan Pembelaan Pembelaan Kalau Misalkan Kemarin Pak Haji Romairama Mengatakan Bahwa Saya Pernah Ditawari Sertifikat Habaib Bukan Dicacimaki Kenapa Tiba-tiba Muncul Di Media Media Itu Ini Orang Yang Sudah Sepuh Ini Orang Yang Saja Kalau Misalkan Kita Mau Tahu Pencatatan Nasab Bahlawi Itu Sangat rapihnya Itu Pas Zaman Pak Taufika Sekarang Sebelum Sebelum Itu Masih Banyak Yang Sampai Sini Bahkan Bahlawi Sendiri Pernah Memerbuki Ada Beberapa Orang Yang Menjual Sertifikat Nasab Itu Harusnya Memang Diakui Dan Kemudian Mengatakan Oke Kami Akan Melakukan Hal Yang Lebih Terhadap Pencatatan Nasab Ini Bukan Justru Malah Mencacimaki Marah-marah Di media Sosial Terkait Dengan Masalah Yang Seperti Ini Justru Akan Memperperuh Sekarang Bahlawi Musuhnya Jadi Banyak Dan Mereka Bukan Hanya Banyak Mereka Banyak Marah Ketakutan Di Sisi Yang Lain Sehingga Kemarin Waktu Ada Pertikaian Di Karawang Itu Yang Kiyai Katanya Dikebukin Sama Kelompok Bahlawi Sama Kelompok Habib Itulah Yang Akhirnya Menyebabkan Rabi Tura Alawiyah Dianggap Begitu Mengerikannya Pak Guru Gembur Pilih Saseh Punya Firasat Buruk Jangan Berdebat Datang Ke Mereka Mau Menang Mau Kalah Tetap Genjur Buah Nyuk Mukanya Jangan Salahkan Mereka Demi Allah Jangan Salahkan Orang Yang Menyarankan Itu Karena Sudah Ada Wujudnya Sudah Ada Orang Muhibin Itu Memang Nyata Itu Memang Benar Dan Itu Divideokan Dan Viral Dan Banyak Orang Yang Menyaksikan Jadi Sekali Lagi Ketika Sekarang Balawe Ketika Habib Di Indonesia Itu Dikonjang Gancing Dengan Begitu Banyak Isu Please Introspeksi Diri Dengan Cara Itulah Kita Bisa Menghentikan Polemik Kita Bisa Membangun Bangsa Yang Lebih Baik Kita Bisa Membangun Peradaban Yang Lebih Besar Kalau Setiap Orang Insaf Atas Apa Yang Harus Dia Lakukan Dan Apa Yang Selama Ini Sudah Dia Lakukan Saya Yakin Semuanya Baik Baik Saja Ketika Saya Misalkan Datang Dan Ketemu Dengan Gus Wafi Secara Langsung Orangnya Lucu Dengan Pak Syahab Orangnya Ramah Kenapa Tidak Seperti Bayangan Saya Sebelumnya Jangan Salahkan Bayangan Saya Sebelumnya Karena Memang Sudah Terjadi Seperti Itu Makanya Untuk Rabi Tualawi Saya Minta Ini Sebagai Saran Dari Seorang Yang Lihat Realitas Ini Saran Nyatakan Kepada Publik Misalkan Bahwa Kami Lepas Tangan Dari Tindak Tanduk Yang Sangat Kontroversial Dari Kalangan Hagaib Itu Bahwa Kami Memang Tidak Bisa Sampaikan Aja Kepada Publik Kalau Misalkan Kemarin Kemudian Buswafi Mengatakan Di Videonya Bahwa Ini Sebenarnya Gara-gara Ada Habib Habib Dari Kalangan Muda Yang Ilmunya Belum Banyak Tapi Kemudian Ini Bukan Sesederhana Itu Kalau Misalkan Satu Dua Habib Mungkin Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Banyak Ini Mungkin Ada Masalah Kaderisasi Jadi Mungkin Pak Habib Bahar Dan Sebagainya Itu Sejak Dia Umur 4 Tahun Sejak Dia Melihat Dunia Kakinya Sudah Dicium Tangannya Sudah Dicium Apa-apa Sudah Dilayani Sehingga Dia Menjadi Korban Dari Oktoritas Talsu Yang Dia Rasakan Selama Ini Mungkin Saja Jadi Kaderisasi Dalam Hal Ini Kemudian Pendidikan Dalam Hal Ini Sejak Awal Mari Kita Perbaiki Sama-sama Sekali Lagi Kritik Saya Ini Di Depan Robito Ini Bukan Karena Kebencian Bukan Karena Apa Tapi Ayo Kita Perbaiki Sama-sama Agar Polemik Ini Selesai Dengan Cara Apa Akhlak Yang Baik Tunjukkan Kepada Masyarakat Kontribusi Kita Pada Masyarakat Bukan Kontroversi Kita Pada Masyarakat Selanjutnya Kita Diskusi Assalamualaikum Wabarak Rekan Rekan Dan Sahabat Jika Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh